Intro Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Sabtu akhir pekan kemarin Sebanyak 57 dokter baru lulusan ke-23 periode Desember 2021 dilantik dan diambil sumpahnya oleh pihak fakultas Dalam sambutannya, Wagup Maluku mengapresiasi pihak Unpati khususnya Fakultas Kedokteran yang memiliki program spesifikasi khusus dibandingkan Fakultas Kedokteran lain di Indonesia yakni dengan mata kuliah ilmu tentang dokter pulau Ia mengatakan, lulusan Fakultas Kedokteran harus siap melayani dan bukan untuk dilayani Lulusan Kedokteran ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada di pemerintah Provinsi Maluku Seluruh dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Unpati kata Orno, harus siap dan nantinya akan ditempatkan di wilayah Maluku agar seluruh puskesmas dapat terisi Orno meminta, jika seluruh dokter sudah ditempatkan di puskesmas maka kepala puskesmasnya harus dari serjana Kedokteran Sementara itu, Rektor Unpati Prof. MJ Sabteno mengapresiasi dan berterima kasih kepada dekan dan jajaran Fakultas Kedokteran serta para lulusan dokter yang baru Sabteno mengatakan, dengan lulusan seperti ini nama Unpati berkibar di nasional bahwa kedokteran Unpati tidak kalah dengan universitas lain yang ada di Indonesia Sabteno mengatakan, di level nasional Unpati memiliki penelitian yang sudah masuk di ranking 52 dari 4.500 orang Janis Balol, melaporkan Terima kasih telah menonton